selamat menikmati daripada Indoreak Vlog so guys jadi perjalanan Anton dan Fikri ke Putrajaya dan dia bilang bahwasannya Putrajaya itu lebih keren daripada Kulalumpur bener kah begitu? so langsung saja guys kita play videonya let's go alright jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Indoreak Vlog kita mau ke Putrajaya tumben Fikri di depannya nah ini Bang Dar guys oh kari pop masya Allah mantap lah Bang Dar nah kita dibeli ini guys sehat selalu Bang pastel ya mantap saya paling suka pastel guys sama lah sama sama wuih sedap makan pagi-pagi guys teronok lah jadi orang Melayu jadi orang Melayu jadi orang Melayu terus jadi tapi kalau banjir kuat yang ini pun tutup ini pun air masuk oh sekarang kereta lalu kan tapi kalau banjir tutup KL bawah ini ada tempat air oke oke oh ini terowong itu ya oke i see ini sepertinya terowongan yang pernah kita bahas dulu ya kan terowongan dimana bisa menyimpan banyak air guys keren banget sih itu 13 kilo Bang ya 13 kilo oh benar dia ini dia apa dia ada 10 orang dekat mukit itu time square dari seremban itu kan dari belakang kan masuk dia boleh keluar dekat tepi time square time square oke oke ini panjang Bang tu 13 kilo lho guys ya dia ada kamera tau kalau kan banjir kamu nampak lah air masuk kalau kan banjir kan jadi dia guna kunci sebagai apa sebagai laluan air kan tapi yang tingkat bawah memang air air ya ada bawah bawahnya lagi mantap dia banyak kurang tapi kadang-kadang kalau dilampar teruk banjir juga pasal dia dia nanti dia ada tasik ada 3 tasik tau jadi dia pump air pergi sana tapi kalau tasik menemukan jadi tetap banjir lah KL tapi dia banyak banyak bagus ya istilahnya Bang Dar ini menjelaskan ya dulu saya kurang informasi tentang istilahnya terowongan ini hanya beberapa saja yang disebutkan dan disini Bang Dar sudah menjelaskan dengan gamblang seperti itu guys so keren banget ini pertama kali dia buat di dunia lepas itu teknologi ini dulu Arab Saudi minta buat di sana ini sudah 15 tahun lebih kurang macam itu sungai besi sudah bisa ini masuk juga ini masuk juga nih sebelah kiri ini bagi Sumpang Jaya bagi Ceras oke Ceras alright kita hampir sampai di Putrajaya guys Putrajaya Cyberjaya enak banget sih suasananya nih jadi ada tempat wilayah-wilayahnya itu IT oke putrajaya nih dia panggil jadi kawasan-kawasan ada beresin satu beresin dua macam seksion setiap beresin itu biasa dia ada lampu gue mau tengok lampu jalannya ini lampu macam ini kan jadi beresin lain lampunya oh ada yang membedakan juga guys jadi di Putrajaya itu wow aduh jadi pengen banget sana guys beda-beda penandanya Bang ya ah Gajah ini bangunannya semua di KL jadi KL jam teruk jadi masa itu Mahathir pikir kena pindahkan karena sekarang kan Jakarta-Indonesia akan pindahkan pemerintahnya Bang ya jadi dia pindahkan sini kebetulan Putrajaya ini dekat sama KL A dekat harusnya memang terpisah kayak US juga kan di Washington kan betulnya di New York rumahnya keren-keren juga di sini oh wihdih mantap sih asli jalanannya guys samping-samping jalannya itu bersih-bersih ya keren banget sih teratur banget oh dulu berarti hanya tempat saja istilahnya tempat bekerja daripada orang-orang kerajaan seperti itu guys tapi setelah itu balik tapi sekarang sudah dibuat mall-mall keren banget oke ini kondo kan Bang kondo apartmen oh oke ini ini antara yang tak awal pejabat kerajaan pejabat kerajaan ini guys nanti yang itu Kalimantan itu akan jadi macam ni lah nanti iya asal administrasi iya administrasi pemerintahan oke nanti kita beri tengok situ dia kemencian apa kemencian apa dia oh satu jabatan kan kemencian kemencian dalam negeri oh sama sekarang kan di Kuda Jaya ini ini tasik buatan tau dia ada tasik buatan nanti yang menghubungkan belas ini belas ini ada beberapa jambatan setiap seri jabatan lain desain lain desain lain lama pulak wow ini lampu jalannya beda lagi oke oke bentuknya ya dia sangat teratur ini tengok lampunya terlain iya terlain lampu jalannya tapi ini isinya kementerian semua iya jadi kalau orang berusaha dengan kerajaan senang datang sini udah beda dengan kl jalannya beda ya oh berarti lebih 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 lebar daripada kl jalan di putrajaya ini bangunannya juga aduh mefah banget guys asli perbadanan putra jaya semua bangunan lain-lain eh, ngerti gak sih kayak di township gitu ya guys bener banget di game-game itu loh guys asli wow ini ada kubah nih wow, jalannya lebar betul tengah ini apa bang di tengah ini mana? tengah ini ini saja dia buat kadang-kadang ada aktivitas ini ada pesta ke apa-apa nah ini istana kehakiman ada kayak masjid ya ada kubahnya ingat akhirat para hakim-hakim ya kan? kadang gak adil gitu syuting film syuting film selalu kok selalu ya? desainnya desain timur tengah gitu kayak ada kubah-kubah mantap sih asli guys kayak miniatur kalau dilihat dari atas ini kayak game-game gitu loh wow, tuh kan bangunannya asli kayak di video game jadi kayak saya tuh melihat disini kayak township seperti itu guys wow keren banget teratur teratur betul-betul dia mau hijau dia mau tasik dia mau semua yang macam itu sama halnya di solo di solo itu ada solo baru namanya kayak solo baru itu lebih tertata dan jalannya juga besar-besar itu keistimewaan kalau kita istilahnya ada pembuatan ya seperti istilahnya penataan kota yang terlebih dahulu ditata seperti itu gak langsung pembangunan ya itu bedanya sih detail sangat betul wah, gila ini keren wow, guys banyak lagi boleh naik tuasannya besar tahun berapa bang? ini sudah 20 tahun 20 tahun oh, 20 tahun ya pantasan bangunannya sudah agak kulturistik gitu ya ini yang buat ini itu kan bang duitnya itu duit kerajaan ya bang? kerajaan ya bukan ada swasta itu gak ada yang kebanyakan bangunannya ini kerajaan kerajaan semua ya? hmm tuh guys ya Allah kita boleh lihat gila banget gila asli gila gila asli ya Allah oh, ini kakak MM komunikasi dan multimedia KKMM 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 wow asli ya Allah kayak 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 dimana gitu oh, itu tasiknya ini jembatan kayaknya yang dilewati ya oke ini PICC lah oh, ini PICC ini PICC yang sering kadang-kadang ada konser makanya iya, iya, iya betul ini PICC wow cantik guys asli ya Allah gak nyangka loh akhirnya kayak gini aku bisa melihat juga loh ini sering dibuat konser-konser buat acara-acara TV buat acara-acara pemerintahan disini ya keren kayak apa ya Jakarta Convention Center tapi sebenarnya ada lagi besar pasang paling-paling besar tuh yang KCC tuh KCC sebelah itu ada Convention Center oke, oke, oke pasang ada satu lagi tak jauh dari dekat Coket tuh atas satu apa Putra World Center itu yang awal sekarang sudah ada banyak oh, sudah ada banyak ya Convention Center tapi ini untuk Putrajaya inilah oh ini Putrajaya mungkin karena apa multimedia disini guys kalau acara-acara TV kebanyakan ya lebar betul jalanan sini Anton aja lihat ini lebar betul aduh saya mengira itu guys dulu istilahnya hampir sama lah antara lebarnya di Indonesia dengan di Malaysia ternyata Anton aja bilang kayak gini berarti memang lebih luas seperti itu ya tiga jalur berapa ramai orang duduk sini Pak kira-kira sekalian apa ngerasa dalam 200 ribu menjadi 200 ribu ya belum belum lama sangat banyak orang kerajaan aja ah gak kelihatan bang oh itu depan itu ya guys ya oh my god waduk apa namanya ya kayak waduk gitu ya guys ya oh my god ini gak seherannya itu gini guys jadi lihat samping kanan dan samping kirinya itu cantik banget itu cantik banget gitu wow masih sampai bangun sampai sekarang kayaknya wah kita jalan dekat oh my god di putra jaya gila lebar juga tasiknya ini guys dari sini sampai situ sampai situ iyalah kan penampungan juga ya untuk air banjir kayaknya ya ada tempat mainan juga mainan anak-anak nah salutnya disitu jadi di tempat-tempat di Malaysia itu kebanyakan ada taman-tamannya itu yang membuat istilahnya kita nyaman kalau bawa anak-anak gitu mainnya disitu keren banget wah keren ya ini kalau buat trekking enak ini ya sore-sore gitu santai-santai ini mantap wah ini guys wuh sampai juga nih tasiknya putra jaya oke dalam gak ini ya guys ya kayaknya dalam sih itu kayak ada bangunan avenger itu guys kayak apa itu ya tempat duduk-duduk itu ya oke itu kayak bangunan avenger wow wah keren itu malci itu guys ya apa-apa itu gak tau aku guys gak tau juga itu di ICC ya ICC yang sering astro buat apa acara-acara AGL apa apa namanya kemarin itu meletup ya di ICC ya akhirnya sampai juga guys aku disini mantap aduh gimana ya perasaan dia tuh mesti kayak wow saya berjaya ya dengan bang dar ini mantul keren-keren keren-keren tasiknya keren guys mantap iya aku pernah reaction ini bro kematan seri saojana oh seri saojana aku pernah reaction kematan ini aku belum lagi ya kayaknya baru pertama kali aku nih lihat aku pengen nih setelahnya lihat masjid-masjid dari sana guys karena selama reaction itu banyak masjid-masjid yang cantik betul yang bersejarah juga waduh oke mantap kayak di masa depan gitu ya cuma nanti keretanya mungkin terbang kalau di masa depan guys gak pake roda lagi gak tau juga sih oh my god ini masuk jembatan jadi setiap jembatan tuh beda-beda ya oke ini kemana ya lanjutnya mereka ini ya desainnya juga disini futuristik ya karena mungkin pembangunannya sudah tahun 90an lebih gitu 99 gitu jadi pembangunannya sudah futuristik pembangunan baru ini pejabat perdana menteri ini pejabat perdana menterinya guys gila rebar banget ya jalannya bersih oke tuh bagus banget jadi kelihatan oh oh oke 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 tau tau kalau apa presiden dari luas dari tangga itu oh biasa kayak di istana merdeka gitu ya guys berarti ini ya wow keren 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 kayak gini harusnya memang bikin santaran oh my god tunggu vlog selanjutnya ini berarti ya aku pengen liat gila gila banget sih oh my god apakah ini udah selesai vlognya guys bersambung bersih banget guys bersih banget guys kalau dia cari di sentral itu jembatan jembatan yang tadi ya oke guys so aduh oke lah gak apa-apa ya kan yang penting kita sudah bisa lihat gimana mereka bahagia dan senang di Malaysia sana dan mereka istilahnya ya pasti bahagia lah ketika menginjakkan kaki di Malaysia dan terutama juga di Putrajaya ini karena memang bangunannya guys ya Allah kayak di video game gitu ya sangat-sangat bagus sekali tertata rapi dan saya juga kayak wow kanan kirinya itu memang bisa tertata banget gitu taman-tamannya itu loh guys istilahnya pohon-pohon pokok-pokok yang ada disitu itu tertata banget so itu memang keren banget guys wow jadi pengen ya kesana ya aduh oke terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai ya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Indoreak Vlog dan juga Camujib semoga bermanfaat untuk kita semua yang baik kita ambil yang buruk kita buang intinya adalah kalau kita masih berada di zona kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan itu tapi jangan sampai kita beranjak kepada zona keburukan karena bisa jadi kita tidak akan menemukan kebahagiaan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk bersyukur apapun Allah berikan kepada kita itu yang terbaik dari Allah untuk kita jadi senantiasalah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya